Selamat datang di indonesia.com, beginilah kondisi kota Pati di malam tahun baru, disertai hujan rintik-rintik mirip terowongan Kasla Blanca. Malam tahun baru di Kabupaten Pati tidak ada yang istimewa, karena warga Pati mentaati peraturan Bupati Haryanto, tidak dibolehkan bikin kerumunan terlalu lama, cukup di rumah saja, bakar-bakar keong. Bupati Pati Haryanto dengan tegas melarang adanya perayaan tahun baru 2022 yang menimbulkan banyak masa, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir adanya penularan varian baru virus COVID-19, Omikron. Arahan Kapolda tentang perayaan Natal sudah berjalan. Pada pergantian tahun baru acara kumpul-kumpul disampaikan sesuaiin mendagri, kita tidak bisa diperbolehkan kumpul-kumpul dalam keadaan apapun, kata Bupati Pati, selain melarang acara keramaian, pemerintah Kabupaten Pati juga menutup tempat wisata dan ruang publik dua hari menjelang perayaan malam tahun baru. Khususnya wilayah kecamatan yang memiliki alun-alun atau lapangan luas yang biasa digunakan untuk berkumpul saat event tertentu juga ditutup. Jadi tidak ada camat yang punya alun-alun seperti Tayu, Jakenan, Kayan jangan sampai timbulkan kerumunan, tegas Bupati. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk bantu subscribe agar dapat info-info terupdate dari kami. Terima kasih. Demikian info yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, Matur Buwun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!